Intro Salam jumpa saudara-saudari terkasih di Katolikita Edisi Khusus kali ini. Di edisi ini saya akan membawa saudara-saudari sekalian untuk menguak tentang 5 uskup pribumi pertama di Indonesia. Saya mendasarkan informasi ini pada artikel di sakunar.com Perjalanan sejarah gereja Katolik Indonesia dimulai dengan kehadiran misionaris-misionaris dari Eropa. Umumnya dikenal dua serikat besar yang seolah membagi wilayah misi menjadi dua, yakni Barat dan Timur. Dua serikat tersebut adalah Serikat Yesuit atau Sy di bagian Barat dan Serikat Sabda Allah atau SVD di bagian Timur. Pada akhirnya ketika gereja Katolik Indonesia mulai bersemi, dua tarekat religius itu pula yang melahirkan pemimpin-pemimpin gereja asli pribumi Indonesia. Tercatat ada 5 orang uskup pertama asal Indonesia, 3 orang berasal dari Tanah Jawa atau wilayah Barat, dan tentu dari Serikat Yesuit. Sedangkan dua lainnya berasal dari NTT atau wilayah Timur. Dan sudah pasti berasal dari Serikat Sabda Allah atau SVD. Dan entah suatu kebetulan kelimanya diangkat secara selang-seling, mulai dari Tanah Jawa, kemudian NTT, lalu Jawa, dan NTT lagi. Berikut 5 putra terbaik Indonesia pertama yang menjadi uskup. Monsignor Albertus Sugiyo Pranoto SY Sugiyo Pranoto adalah orang Indonesia pertama yang menjadi uskup. Ia lahir di Surakarta pada tanggal 25 November 1896. Beliau kemudian ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 15 Agustus 1931. Setelah itu, beliau ditunjuk menjadi uskup Semarang pada tanggal 1 Agustus 1940, dan menjabat hingga tutup usia pada tanggal 22 Juli 1963. Monsignor Sugiyo Pranoto adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Gelar tersebut diperolehnya berkat jasa dan pengorbanannya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan karena jasa beliau, Vatikan menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ajarannya yang dikenal luas di kalangan umat katolik Indonesia adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Dalam sejarah gereja katolik sejagat, Monsignor Sugiyo Pranoto terlibat dalam sesi pertama Konsili Vatikan II, yakni Konsili Ekumenis, yang menentukan wajah gereja katolik saat ini. Kelak akan saya bahas mengenai beliau di edisi khusus katolik kita berikutnya. Perjalanan beliau hingga akhirnya menjadi seorang imam sangat menarik, dan saya ingin mengajak saudara-saudari terkasih untuk mengenal lebih dekat uskup pribumi kita yang pertama ini. Monsignor Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek, SWD Monsignor Gabriel Manek adalah uskup larantuka pertama sejak terbentuk pada 8 Maret 1951 dan kemudian pindah menjadi uskup agung Inde. Ia lahir di Lahurus, Kabupaten Belu, Timor, NTT pada 18 Agustus 1913. Beliau ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 28 Januari 1941. Sepuluh tahun kemudian, beliau ditunjuk menjadi uskup larantuka pada tanggal 8 Maret 1951, kemudian menjadi uskup agung Inde bertukar posisi dengan Monsignor Thyssen. Salah satu buah karyanya yang dikenang gereja di larantuka, bahkan Indonesia dan dunia, adalah menyerahkan keuskupan larantuka kepada hati Maria yang tak bernoda pada tahun 1954. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1958, Monsignor Gabriel mendirikan Kongregasi Suster-suster Putri Renya Rosari atau PRR. Tarekat yang didirikannya ini tetap melayani gereja sampai saat ini. Salah satu karya monumental beliau lainnya adalah Rumah Sakit Le Prabeato Damien di Lewoleba, Lembata. Rumah sakit ini adalah rumah sakit bagi para penderita kusta. Monsignor Gabriel meninggal dunia di Amerika Serikat pada tanggal 30 November 1989 dan dimakamkan di sana. Dan saat makamnya digali kembali pada bulan April 2007, jenazahnya masih utuh. Jenazah tersebut telah dipindahkan ke Indonesia dan disemayamkan di kapela di biara pusat Suster-suster PRR di Lebau, Larantuka, Flores Timur. Dalam sejarah gereja sejagat, Monsignor Gabriel Manek tercatat ikut dalam tiga sesi pertama Konsili Vatikan II. Namanya saat ini diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah Monsignor Gabriel Manek Atambua di tanah kelahirannya. Monsignor Adrianus Jaya Seputra SJ Monsignor Jaya Seputra lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 Maret 1894. Ia ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 15 Agustus 1928. Kemudian Paus Pius ke-12 menunjuknya menjadi vikaris apostolik Jakarta pada tanggal 18 Februari 1953. Monsignor Jaya Seputra menjadi uskup menggantikan Monsignor Petrus Johannes Willeken. Ia meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1979 dalam usia 85 tahun. Penggantinya adalah Monsignor Leo Sukoto SJ. Monsignor Paulus Sani Kleden SVD Monsignor Paulus Sani Kleden adalah uskup keuskupan Denpasar yang terpilih pada tanggal 4 Juli 1961. Paulus Sani Kleden lahir di Waibalun Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 26 Juni 1924. Ia menjadi biarawan Serikat Sabda Allah dan ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 20 Agustus 1950. Pada tanggal 3 Oktober 1961, Monsignor Paulus Sani Kleden ditahbiskan menjadi uskup menggantikan pendahulunya Monsignor Hermans SVD. Monsignor Paulus Sani Kleden meninggal dunia pada tanggal 17 November 1972 dalam usia 48 tahun. Beliau kemudian digantikan oleh Monsignor Vitalis Jebarus SVD yang kelak pindah menjabat uskup keuskupan Ruteng NTT. Monsignor Justinus Kardinal Darmo Yuwono SJ Monsignor Justinus Kardinal Darmo Yuwono SJ adalah uskup Agung Semarang menggantikan uskup pertama Indonesia Monsignor Sugiyo Pranoto. Justinus Darmo Yuwono lahir di Semarang pada tanggal 2 November 1914. Tahbisan imamat sebagai imam yesuit diterimanya pada tanggal 25 Mei 1947 dari tangan Monsignor Sugiyo Pranoto. Romo Justinus ini kemudian ditunjuk menjadi uskup pada tanggal 10 Desember 1963 dan ditahbiskan pada tanggal 6 April 1964. Pada tahun 1967, Tahta Suci melalui Paus Paulus VI mengangkat Monsignor Justinus menjadi Kardinal. Dalam hal ini beliau adalah Kardinal pertama di Indonesia. Jasa-jasanya dalam sejarah gereja katolik dunia yaitu bahwa Monsignor Justinus Kardinal terlibat dalam sesi 3 dan 4 Konsili Fatikan II. Kemudian sebagai Kardinal, beliau ikut dalam 2 kali sidang Konklaf yaitu sidang pemilihan Paus. Pertama, pada Konklaf 26 Agustus 1978 saat terpilihnya Paus Yohannus Paulus I. Dan kemudian Konklaf 14-16 Oktober 1978 saat terpilihnya Paus Yohannus Paulus II. Paus Yohannus Paulus I ditemukan meninggal dalam posisi terduduk di tempat tidurnya pada tanggal 29 September 1978. Kemungkinan besar beliau meninggal terkena serangan jantung di malam sebelumnya. Jadi beliau hanya menjabat 33 hari sebagai Paus. Untuk itulah maka diadakan Konklaf II di tahun 1978 untuk memilih Paus baru sebagai pengganti beliau. Monsignor Justinus Kardinal Darmo Yono wafat pada tanggal 3 Februari 1994. Usai wafatnya, jabatan sebagai Uskup Agung Semarang dan sekaligus Kardinal dilanjutkan oleh Monsignor Julius Kardinal Riyadi Darmo Atmojo SJ. Demikianlah 5 putra Indonesia pertama yang menjadi Uskup di Tanah Air. Data ini diperoleh dari sumber online yang kemudian diurutkan berdasarkan tahun terpilih menjadi Uskup. Jika ada hal lain yang perlu dikoreksi, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di Katolik Kita edisi khusus berikutnya. Berkah Dalem Sampai jumpa di Katolik Kita edisi khusus berikutnya. Sampai jumpa di Katolik Kita edisi khusus berikutnya. Terima kasih.